Intro Tingginya intes-intes hujan yang melanda kota cantik Palangkaraya memunculkan kekhawatiran di berbagai kelangan termasuk di DPRD Kota Palangkaraya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Riduwanto, mengusulkan agar pemerintah lebih gencar merawat drainase melalui tim khusus yang telah dibentuk. Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, meningkatnya curah hujan dalam beberapa waktu ini membuat masyarakat khawatir akan munculnya genangan air yang cukup tinggi di berbagai titik di Kota Palangkaraya. Meskipun dalam hitungan jam, genangan air tersebut akan kembali surut, namun tetap saja dirasa mengganggu aktivitas sehari-hari. Terlebih, BMKG dalam seminggu ke depan telah memprediksi terjadinya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Maintenance atau perawatan terhadap drainase dengan pengerukan sedimentasi sampah, sehingga aliran air di selokan atau drainase terus berfungsi, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat melakukan itu melalui Dinas Lingkungan Hidup, DLH atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Sperkim. Riduanto menyampaikan jika tim inilah yang ditugaskan berkeliling memantau, sekaligus membersihkan saluran drainase pada masing-masing kawasan yang menjadi wilayah tugasnya. Menurut Riduanto, keberadaan tim khusus tersebut akan memberi dampak positif, sebagai langkah pencegahan dini terjadinya genangan air atau banjir. Hal ini sudah terbukti efektif sebagaimana diterapkan di daerah lain. Misalnya ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka tim sudah bergerak ke lapangan dengan menggunakan atribut lengkap, didukung fasilitas penunjang pengerukan dan armada khusus. Tim ini akan bekerja membuka aliran air pada drainase yang tersumbat, sehingga masyarakat akan sangat terbantu. Sementara unsur pemerintah tinggal memonitor upaya yang telah dilakukan. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!